Sudah selanjutnya dibasu kaki suami terbitannya Dibasu sampai basah kakinya ya Oke dibasu banget Bismillahirrahmanirrahim Nah gitu kakinya ada jempolnya bagian depannya Nah bismillahirrahmanirrahim Sampai keluar airnya Cukup selanjutnya dielap ya Nah sekarang gak apa-apa pakai tisu juga ya Nah gitu Boleh dielap sampai kering Adil tempelin hidung sampai hidung Gak apa-apa udah KA gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Darah Sunda Kita akan kembali melanjutkan video sebelumnya ya Pernikahan di kampung Tanjung Wangi Desa Tanjung Wangi Kecamatan Cijambe Subang Jawa Barat Darah Sunda masih berkolaborasi Bersama dengan Kang Barok Official ya Kita akan meliput Prosesi-prosesi pernikahan adat Sunda yang sangat unik Nah sobat semua kita simak ya Kali ini kita akan menyaksikan Saweran pernikahan Yang pasti akan sangat seru sekarang Ini sawer pengantin Silahkan yang masih di belakang yang mau ikut acara sawer pengantin Boleh mendekat di belakang pengantin Nanti ada doorpress yang sudah disediakan Nanti boleh ditukar di depannya Di depan Macem-macem doorpressnya Hadiannya ada motor hodabit Kita diisi 422i dengan syarat ketentuan Membawa KTP dan KK dan DPnya masing-masing KTP dan juga teknopi Ada ruang dan beras yang merupakan simbol dari kesejahteraan Semoga pengantin diberikan rezeki yang melimpah halal dan berkah Dan rupa 2,5 persennya Ada permen rasanya manis Mudah-mudahan bikin doa terbaik dari kedua orang tua Manis-manis bermendara membangun rumah Jangan ada pahit-pahitnya ya Jadi dengan kunyit yang merupakan simbol kejayaan dan kejujuran Kuarnya-kuarnya dalamnya juga tuh Kunci utama membangun rumah tangga Yaitu menjaga kejujuran Sebelum dilemparkan sawerannya Sebenarnya kita dengarkan dulu sedikit rupakan sawer ya Ganti Bismillah Jangan ada pahit-pahit-pahit-pahit-pahit-pahit-pahit-pahit-pahit Api Pari Dari Jangan ada selamat menikmati 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 selamat menikmati